kenapa aku bersuara kalau digosipin lah apa segala macem kadang-kadang aku suka nggak tanggapin kalau ini kenapa aku bersuara karena menurut aku kata-kata narasinya itu me leading orang untuk berpersepsi buruk kasihan onyo rosa nyuekin onyo di atas panggung eh bukan salah gue dong itu sebetulnya bentuk provokasi dan fitnah ya kalau gue ketemu lu, lu bukan publik igur, kira-kira gue nggak berhak untuk menghina lu yang pasti aku tau mereka akan sedih kalau anaknya dikata-katain karena aku nggak bisa nolong sekarang tapi Allah kan bisa kapan aja gitu kan kemarin ku tonton satu video iya kan gara-gara gue liat instagram lu ya iya baru kali itu juga lo kayak komentarin biasanya komentar ini kan habisnya hidup lo gitu hidup lo nggak ada pro kontra bener sumpah nanti gue mau bahas nah lu mau liat dulu nggak videonya boleh deh liat ya emang masih ada katanya udah di tag down ada ada nih ya boleh wah kenapa kamu cuekin onyo kayak gitu hmm kenapa kalau duit bertiga seharusnya nggak kayak gitu itu kamu lo onyo kamu cuekin pesen saya buat ruben unsu pengen kali kalau rosa mau duit sama si onyo jangan dikasih cengel rosa lo cengelan puhal jujur onyo dicuek kayak gitu kayaknya saya nggak rela gitu loh nggak bagus deh nggak enak dilihat mata kayak gitu kasihan si onyo pesen ku ya buat ruben unsu jangan mau kalau duit sama si rosa lagi cengelan puhawa cengelan puhawa oh ini liat aja nggak bagus tapi gue nonton ya videonya ya ini gue fair ya kalau dari satu perspektif ya gue ngomong ya gue apa adanya gue liat nih dari angle ini kayak gitu ya kayak kayak ya kayak ya kayak ya lebih kelihatan kayak lebih kelihatan kayak jadi nih kalau ini gue lagi ngomong-ngomong Iki karena Iki tuh gajah GR jadi dia nggak tahu partnya dia tuh yang mana oke di atas panggung pas live aku kasih tau sama dia habis ini lo masuk habis ini gue gitu ada perbincangan oh oke oke sekarang lu cerita deh eh sekarang cerita dulu ya awalnya kenapa lu akhirnya bisa ke Malaysia bawa onyo ada si batu lagi oke lu cerita nih biar kita denger jadi itu kan waktu pas eh jadi gue tuh beberapa waktu yang lalu itu emang ada harusnya gue konser di Malaysia itu tanggal 14 Juli iya tapi karena tiketnya itu terjual dalam satu jam sold out aku dimarah-marahin orang dikatain ha babi nih event organisernya rosa please baca please baca gitu karena itu cepet banget karena kecepetan abisnya udah sold out dalam satu jam beban juga kan aku ya aku yang si libra dan penuh perasaan ini jadi kayak salah lagi nih gue gitu akhirnya kita saat itu juga diskusi sama tim tim bahkan waktu itu lagi konser wali juga di tempat yang sama jadi I.O nya lagi bikin wali band sama floor 88 ya artis dari Malaysia di zap juga oke terus udah gitu aku sembari itu pun kita sembari manajemen rosa aku sama I.O nya sama Dreamfest kita sambil ngomong gimana nih kita gimana gitu oke gini aja deh tanggal 13 di zap ada apa? zap tuh event eh di venue nya di zap ada apa? kosong tanggal 15 ada jadi aku kan harusnya tanggal 14 makanya yaudah deh kita tambahin aja di hari sebelumnya biar yang gak kebagian bisa beli oke cakep nah itu udah dari ini ya udah pemikiran karena pasti harus keluarin duit lagi sebetulnya kan untuk mengadakan dua konser juga keluar uangnya juga I.O nya kan lumayan juga ya nah terus udah gitu cek mahal ini mahal ini gak bisa karena bintang tamunya tanggal 14 itu adalah mahal ini sama siapa namanya? zarif ya zarif Sien yang dari Malaysia oh jadi ceritanya lu mau nyari duetan gitu biar gak bosen bener dia bintang tamu aku oke dan aku tuh emang seneng banget sebetulnya sharing stage jadi konser aku aku selalu ngajakin misalnya dulu waktu di Jakarta Tegar 2.0 aku ngajakin Nagita Slavina dia belum pernah nyanyi di tempat yang segede gitu itu buat aku tuh kayak ngasih experience pertama kalinya sama aku aku tuh seneng kayak gitu nah mahal ini kebetulan lagu baru aku emang diciptain sama dia yang lupakan cinta jadi aku ngajakin mahal ini gak bisa mahal ini tanggal 14 bisa tanggal 14 kan udah yang confirm pertama kan 14 iya 14 udah tanggal 13 nya gak bisa gua pikir siapa ya yaudah deh riski aja deh riski Fabian riski karena emang dari dulu kan akrab dulu aku Indonesian Idol Junior sama dia kayak kita IGT lah gitu terus dia juga tunangannya Lini gue gue Iki sama Lini tuh udah cukup deket cukup deket gitu sering main nah terus udah gitu Iki bisa ah bagus nih mahal ini bisa? mahal ini gak bisa jadi 13 nya Iki 14 nya mahal ini mahal ini harusnya udah udah oke nih semua settle nah terus beberapa minggu sebelum konser aku dateng ke Brownies ada Ruben ada Ivan ada Ayu ada Wendy nah ngobrol kan disitu promo untuk konser Ruben bilang gini mam ajakin lah Bertrand ajakin anak gue lah Onyo dia belum pernah nyanyi di Malaysia yang besar gitu kan itu konser ya aku mikir-mikir gimana acaranya Onyo kan masih kecil lagu-lagu gue kan percintaan kalau duet kan gak lucu ya iya soalnya kan kayak usia ya lagu cinta ya gitu sementara si Onyo umur 18 gitu kan nah aku pikir Dek kalau lagunya lagu aku duet itu kayaknya gak bakal bisa masuk liriknya gimana kalau gue bikin opening act tapi aku ngomong dulu sama si I.O nya ya gitu karena di Malaysia itu kita harus laporin ada namanya visa kerja jadi yang di atas panggung semua harus terdaftar sebulan sebelumnya oke nah Alhamdulillah di Malaysia aku banyak banget orang yang membantuin sehingga tuh visa kerjanya Onyo bisa keluar jadi ketika visa Onyo udah bisa keluar ditulislah opening act by Betran Onsu oke oke pertama itu D aku bilang tadinya si Ruben tuh gak mau Onyo nyanyinya eh gini mam jangan di depan dia belum siap bisa aku tau potensinya Onyo dia tuh suaranya bagus orang Malaysia itu gak suka gimmick mereka sukanya power kalau seseorang penyanyi gak bakal diliat namanya siapa atau apa suaranya bagus udah itu dewanya mereka dah maksudnya kayak orang Malaysia tuh suka banget penyanyi-penyanyi bersuara powerful dan bagus oke veteran itu punya itu itu yang mau aku tonjolin gue kan juri beberapa program ya aku tau mana yang bisa dijual gitu apa yang harus dikeluarkan itu aku tau jadi bukan berarti karena dia anak temen aku terus aku bisa tampilin dia di konser ya lu liat-liat juga bener liat kalau misalnya lu bilang gue mau opening act gimana kok gitu kan gue bakal nanya gitu gue soalnya berapa kali mau opening act di konsernya dia gak dikasih jadi dia liat-liat banget gitu mau bayar 2 miliar waktu itu ya iya malah gue yang mau bayar dia dia gak mau dia bilang sorry Denny ini bukan masalah uang bener gue malu jadi temen lu katanya iya jadi yaudah gue ngerti jadi liat-liat gitu memang lanjut udah gitu akhirnya yaudah nyanyiin lagu aku lagu mami aja Ruben tuh panggil gue mam gitu mam lagu lo aja deh ya oh yaudah lagu aku aku pilihin lagu yang semua orang bakal sing along dan akan bagus ketika Onyo nyanyi oke lu udah pikirin udah pikir gue satu tekan berpaling darimu itu kan kata-katanya untuk Tuhan kayak gimana sedikit terimakasihku padamu Tuhanku yang air mata lu jatuh tuh yang putri Aryani nyanyiin berinding nah itu jadi apa namanya cocok tuh sama Onyo tuh cocok sama Onyo terus gue kasih pemain gitarnya yang emang dari Malaysia jadi ini kolaborasi artis Indonesia sama artis Malaysia gitu loh jadi kan itu kita kita dateng ke negara orang lain itu bawa nama pribadi tapi kan bawa tetep nempel Indonesianya di kita kan jadi kita harus nampilin yang terbaik itu yang selalu aku lakukan gitu udah nih udah nyanyi oh gila Onyo dapet sambutan luar biasa opening act opening act nya tapi di ending kita akan nyanyi bertiga supaya aku bisa invite si bintang tamu bintang aku tamu itu bisa naik lagi ke atas panggung gitu dan nyanyi closing nya gitu sama hal ini pun di hari kedua sama juga nah waktu GR kita lumayan mepet Rizky Febian gak sempet GR lagu pudar waktu karena waktu waktunya mepet kita udah harus live gitu ya udah harus yang GR berarti kamu sama Onyo Rizky juga GR tapi lagu aku sama Rizky ya ada lagunya judulnya bertengkar manis sama lagunya Rizky Febian 2 lagu oke udah tapi di lagu pudar si Iki gak sempet kita coba gak keburu sementara kalo Onyo di Jakarta udah latihan juga oke nah terus pas disana kita GR aku GR nama Onyo Rizky gak ikut waktu itu siap-siap gue liat tuh ada videonya kan nah bener itu nah abis itu pas nyanyi emang namanya juga trio buat apa namanya tadi istri ibu-ibu itu inget ya duet itu berdua kalo nyanyi bertiga itu namanya trio jadi itu tolong dipahami dulu lu juga harus ngerti orang emosi iya bener 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 udah disoma sih enggak lah ya disop ayam bisa gak usah disoma sih nah trio itu ada pembagian part dong iya betul yang pertama gue nyanyi yang kedua gue manggil betran betul betran nyanyi si Onyo agak kagok-kagok juga namanya juga masih bar ya dan lagunya bukan lagu dia gitu segala macem pasti ada nervousnya gitu jadi aku bantu-bantu terus tuh dia itu pertama tuh gue liat tuh dan dia juga oke oke banget dia enjoy banget dia enjoy banget abis itu giliran Rizky Febian yang partnya si Iki gue lagi liat Onyo terus gue beli kesini si Iki nyelip dari belakang noel-noel gue gitu kan jadi kan gue langsung otomatis gitu ehh gitu kan iya iya gue liat tuh ya salah gue gue liat ehh gitu nah udah gitu karena abis itu partnya Iki Iki mau dikasih tau liriknya sama nyanyinya gimana karena gak ikut jiar karena gak ikut jiar iya 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 terus ada promter juga Iki afal cuman kan kalo kayak gitu kan musiknya juga aransemennya gak sama-sama di ehh CD ya bukan kayak original emang aransemen disiapkan emang untuk konser jadi part-partnya tuh pasti akan beda masuknya masuk sekarang gitu oh lu ngejagain dia ngejagain dia karena dia gak jiar lu takut dia jelek iya 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 sedangkan Onyo udah jiar dan lu yakin anak ini udah bisa handle dan itu bukan Onyo lagi gak nyanyi iya 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 makanya aku ngeliatnya ke Rizky nah sekarang kalo Rizky yang nyanyi terus gue liatnya ke Onyo kan aneh ya iya betul nah udah gue liatnya ke Rizky iya 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 gue kasih tau gini ehh terus sampe itu kan pindah-pindah tuh iya gerak-gerak pindah-gerak semua si panggung aku harus nyapa penonton kanan, kiri, atas, bawah, tengah karena harus stage act nya emang begitu Onyo sama Iki aku paham mereka emang udah jago juga gitu ya iya jadi aku bebasin mereka menikmati panggung aku terserah mau kanan, mau ke kiri, mau barangan, mau apa tapi nah tapi masalahnya itu aku rasa gini waktu disana ada penonton yang emang nge-shoot dia kayaknya gak bermaksud buruk dia nge-post happy gitu dengan pertunjukan itu nah ada satu akun yang di Indonesia justru iya dia nge-cut bagian aku nyanyi sama Iki tanpa ada part aku sama Onyo oke sebetulnya itu gak ada masalah asal jangan dikasih narasi kasian Onyo rosa nyuekin Onyo di atas panggung itu yang kita sering liat nah itu dia kata-kata itulah yang men-trigger men-trigger atau apa ya apa namanya itu sebetulnya bentuk provokasi dan fitnah ya apalagi kita tau backgroundnya Onyo itu dia itu juga nah aku tuh pengen kenapa aku bersuara gitu ya kenapa aku bersuara kalau digosipin lah segala macem kadang-kadang aku suka gak tanggapin ya udahlah gitu kan apa namanya hal yang gak perlu aku tanggapin yaudah kalau ini kenapa aku bersuara karena menurut aku pertama kata-kata narasinya itu me-leading orang untuk berpersepsi buruk sehingga ngajakin orang mikir buruk dan mereka akhirnya menuliskan kata-kata kebencian ah emang si rosa mah begitu kayak kenal akrablu kayak gitu netizen ini pintar karena mereka suka nonton program makanya mereka bisa jadi juri lah lu nonton di rumah kan oke oke terus udah gitu kayak apa namanya si rosa ini soalnya takut kalah pamor terus lagi ada itu kebencian terhadap aku mah banyak ya gak ada apa-apa tapi yang aku sedih adalah kata-kata misalnya makanya jangan ajak bertran jangan apa namanya sembarangan ngajak artis baru ini dari pihak siapa jatuhnya itu kalau menurut aku tuh gak ada gak ada yang bukan pendukung aku atau haters aku atau apa emang penonton video itu aja karena mungkin ada yang gini ada orang-orang kan beda-beda ya ada yang orang bilang kasihan onyok gitu kan ada orang yang bilang makanya lu kan diva lu ngapain ngajak anak baru ada juga yang ngomong gitu banyak oke oke yang selanjutnya ada yang paling menyakitkan adalah kayak iya si ruben semenjak ada onyok gini 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 gue aja sampe gak berani lah ngomongnya pokoknya hal-hal yang menyangkut menurut aku gak ada urusannya sama lu gak ada urusannya sama aku gak ada urusannya sama siapapun kasih sayang mereka antara bapak sama anak keluarga itu ngapain lu ungkit-ungkit mau dia lahir dari rahim siapa kalau udah keluarga ya udah keluarga lu jangan ngomong-ngomong hal-hal yang lain lagi jadi pembahasan melebar melebar gara-gara trigger ini gara-gara trigger ini oke berarti kan tapi gue tuh pertama gitu pengen memberantas sebetulnya hoax itu kan ini bisa dibilang hoax dan fitnah ya karena narasinya itu iya betul kalau in my opinion gitu ya terus yang meliding kepada apa namanya kebencian kebencian kekecewaan adu domba adu domba iya bisa kan banget nah itu aku tuh pengen memberantas itu kita harus mempergunakan sosial media dan teknologi apapun juga gitu sebaik-baiknya kalau misalnya satu orang nih ngajakin berapa puluh ribu orang berjuta-juta ditonton berjuta-juta kadang-kadang hal yang buruk itu memang menyenangkan iya kan memang memang menyenangkan hal yang buruk apapun itu emang ada memang itu lah disitu lah gitu kan iya aku juga punya banyak kesalahan dalam hidup aku tapi sebisa mungkin ya jangan sampai melibatkan banyak orang gitu ya yang diajakin misalnya nih gue mau apa namanya masuk jurang maksudnya gue ajakin orang-orang masuk jurang masuk jurang gitu kan gak lucu ya nah terus nah orang-orang ini di komen-komen ini mereka gak menyadari sedihnya itu adalah mereka bilang bahwa eh bukan salah gue dong gue kan hanya mengeluarkan pikiran gue atas video yang gue tonton iya betul itu betul pasti alasannya itu tuh alasannya banyak yang kayak gitu kan sedih masa dia gak tau kalau hal-hal itu tuh gak baik misalnya bilang ah si Rosa mah ini udah so senior lu so paling senior so paling hebat lu punya orang gak suka itu ada ya? ada juga itu gak tau gue karir dong orang bisa gak suka sama ini manusia lu bayangin dong aku tuh sedihnya pertama sedih kecewa marah itu wajar sebagai manusia iya harus lah harus lah kalau enggak kita bukan manusia lagi bener bayangin itu konser aku tim aku mempersiapkan dengan berapa lama oke musik dibikin dengan sebagus-bagusnya visual lighting kita bawa nama baik ke kesana ke Malaysia bangga Indonesia juga membawa nama baik Indonesia judulnya aja dreamfest collaboration present another journey the beginning rosa konsert gitu kan nah itu artinya dreamfest collaboration kolaborasi antara aku ngajakin artis Indonesia berkolaborasi dengan Malaysia ada beberapa ada artis Malaysia juga tampil sama aku dan yang baru-baru gitu ini pertama kali? pertama kali oh dan aku juga ngajakin artis-artis baru yang gue tangkep kan gini sorry ya gue potong dikit ya ini kan suatu sesuatu yang spesial ya yang lu udah pikirin berhari-hari berbulan-bulan dan lu tipenya orang pemikir gue tau libra tuh pikiran banget perfeksionis kita pasti harus yang bagus gitu kan iya apalagi bawa nama orang lain atau negara ini udah negara nih udah negara nih lu pasti gak mau sampe ada hal yang tidak aduh gak penting banget nih bener banget aku selalu mikir gini aku senior aku harus bukain setidaknya bukain jalan buat yang selanjut-selanjutnya nih gitu gitu aku tuh selalu mikirnya gitu di Alhamdulillah di Malaysia di Singapura aku nama aku udah besar gitu ya jadi aku pikir aku harus bawa nih kayak onyok gitu kan ataupun siapapun itu siapapun itu yang menurut itu past timing dan waktunya dan memang bagus gitu untuk merepresentasikan Indonesia penyanyi Indonesia itu dari aku tuh sebetulnya kenapa aku ngajakin berkolaborasi tuh itu nah pointer yang paling orang pengen tau apa hal yang mendasari seorang Rosa yang tidak pernah punya hal kayak begini tiba-tiba gue liat tadi udah ada pelaporan serius pengaduan pengaduan aku diwanti-wanti terus diwanti-wanti sama orang-orang deket aku katanya jangan ketemu sama pelakunya kalo udah ketangkep nanti gue sedih nanti gue maafin iya jangan diselesaikan secara kekeluargaan karena dia bukan keluarga eh bener lucu tapi pertama aku pengen memberikan contoh bahwa hal yang dipikir orang sepele itu bisa menjadi tidak sepele atau bahkan membunuh karakter orang lain iya iya membunuh karakter artis yang ya lu artis lu berhak di hina dicerca gitu kan sering tuh sering ada kata-kata gitu artis emang bukan manusia artis itu pekerjaan sama kayak di kantor apa kita kerjanya apa kita seniman kerjanya ada di tv menghibur bikin lagu acting itu kan pekerjaan emang kalo menurut aku ya sewajarnya aja lah gua juga suka gelisah itu maaf ya cahaya gua potong ya sering banget gua baca di komentar iya kan karena lu public figure itu udah resikonya gitu loh nah artinya itu kan secara tersirat membuat bahwa kalo orang itu public figure kita tuh berhak untuk menghina dia seolah-olah dia gak punya perasaan iya kan nah kalo gua ketemu lu lu bukan public figure kira-kira gua gak berhak untuk menghina lu berhak terserah deh ya jadi kayak gak ada yang berhak menghina orang lain itu gak ada lu mau dia public figure lu mau cuma pekerja rendahan atau apapun itu di masyarakat yang orang punya status-status ya gak boleh dong gak boleh bener nah itu dia tuh itu tuh juga aku dijadikan sandaran alasan bener itu terus yang kedua adalah aku pengen memperbaiki mental mental pengguna sosial media terutama jangan sampai mental kita itu di anggap apa namanya permisif jadi kayak oh gak apa-apa gua gak kenal juga sama dia gua celah-celah aja iya 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 kan dasar lu jelek lu udah tua lu sok artis lu sok kaya lu sok ini lu sok 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 misalnya apa gitu wah emang si rosa mah emang begitu orangnya gitu apalah segala macam kayak kenal gitu ya makanya kayak mereka merasa tidak menyakiti padahal aku tuh orang pembaca komen karena menurut aku kenapa aku punya instagram supaya aku bisa berkomunikasi dengan iya dengan orang-orang yang ikutin dengan pecinta rata iya kenapa aku bisa bikin lagu-lagu aku relate karena aku dengerin apa yang mereka mau itu mental orang-orang itu pengen aku yuk mendingan kita gunakan sosial media dengan lebih baik tapi ca libra kan perasa lu gak perasa iya perasa gua kadang-kadang kalo baca komen gua gak bisa mendinai ya bahwa kadang-kadang gua juga tersinggung jadi kalo gak dewasa kalo gak dewasa mungkin sikap gua akan berantakan banget sih lu gitu gak sih ini gua mau nanya yang persoalan ini lu ngerasa personal gak personal oke ceng li karena menurut aku tuh ya bagaimanapun juga aku tuh aku mengalami juga fase-fase dimana aku ngerasa aduh gua udah sekian puluh udah sekian lama ya 25 tahun gua di industri ini banyak banget artis-artis bagus gitu artis muda yang bagus terus aku beberapa bulan ini bahkan mikir kayak gue masih bisa berkarya gak ya gitu terus ada kayak kadang-kadang ada capeknya gitu ya apalagi kalo misalnya sebagai juri juri karena juri itu kan kita emang bukan cuma asal ngomong tapi tanggung jawab ya tanggung jawab kita kayak ini lu kan sering bilang ini nasib orang loh yang lagi kita lagi kita iniin jangan sampe kita cuman asal ngomong terus orang ini yang harusnya dapet kesempatan jadi gak dapet yang gak usah dapet kesempatan atau belum saatnya dapet kesempatan malah dapet itu kan lu selalu ngomong gitu itu gue selalu inget gue gue seneng sama kalian semua karena kalian punya rasa itu kita tuh selalu mikirin masa depan orang gitu loh gue beruntung banget ada di GT dengan Rosa, ada Ivan, ada Reza yang memang nyebelin mukanya itu tapi perasa banget loh kita tuh selalu mikirin masa depan orang tuh sampe jam 3 kita ya iya walaupun kadang-kadang kita keliatan kayak bercanda pada saat itu itu karena ada sesuatu hal yang kita coba jaga supaya acaranya tetap hidup segala macem namanya juga hiburan hiburan ini kan lu 25 tahun berkarya ya hari ini gue ngeliat dia tidak sedang berusaha menjaga perasaan siapapun itu yang sudah menyebarkan hoax gitu loh ini ini Rosa yang mana nih yang kita lihat nih asik asik kalau disini gue jadi sedih ya gak tau gue gak tau gue gak tau ini Rosa yang mana chat tapi gue ngerti 25 tahun karya itu gak gampang soalnya aku tuh kan bawa banyak tanggung jawab ya banyak tanggung jawab buat manajemen aku gitu ya karena kayak karyawan-karyawan yang kerja di manajemen aku juga artinya kalau aku berhasil ya mereka hidup gitu mereka membayai mungkin mereka membiayai keluarganya gitu ya jadi tulang punggung terus aku juga punya orang tua yang pasti aku tau mereka akan sedih kalau anaknya dikata-katain akhirnya dari dulu orang tua aku juga selalu bilang kayak jaga diri ya gitu didoain semoga ketemunya sama orang-orang yang baik gitu apa ya mungkin aku kalau di depan banyak orang gak terlalu untungnya juga aku kan gampang ketawa ya jadi mungkin masih bisa masih bisa oke tapi menurut aku kadang-kadang ada hal yang keterlaluan aja gitu kan mungkin mereka juga gak tau mental mental apa namanya mental public figure itu lagi apa lagi apa gitu apa yang terjadi karena kita kan gak harus membuka dapur kita terus gitu ya di depan orang aku aku sebisa mungkin yang aku kedepankan itu adalah karya-karya aku gitu makanya aku jarang banget mau ngomentarin kalau ditanyain sama wartawan pun komentar teteh tentang si ini gimana aku gak pernah mau jawab iya aku bilang maaf banget aku gak mau ngomentarin itu aku bilang gitu nah terus kalau yang saat ini orang juga gak tau kalau segimana capeknya sih gitu bikin mempersiapkan sebuah konser itu gitu ya segimana capeknya sebanyak apa musisi-musisi aku latihan gitu sebisa mungkin bagaimana mempromosikan supaya itu konser sukses gitu dan segimana yang lu pikul disini banyak ini tuh berat Indonesia kru artisnya lu mikul semua kan mikul semua itu libra banget tuh iya itu tuh cuman di di badan gue yang kecil ini sekarang gue ngerti karena disitu ketawa-ketawa itu cara dia untuk relax karena beban yang dipikul ini gede ini orang pemikir banget soalnya aku mikir yang kan gitu kadang-kadang gue suka ngeliat orang di jalan aja gitu gue sampe kepikiran misalnya nih ada orang jualan ya apalagi kalo bapak-bapak karena kayaknya dia kayak menghidupi keluarga lah gitu dalam pikiran aku terus gue gak bisa berhenti nih karena bukan lampu merah misalnya wah itu gue kepikiran kalo bisa gue muter lagi gue muter lagi gue tau itu gue percaya itu atau kalaupun gak bisa gue berdoa gue berdoa ya Allah kasih orang itu rejeki yang banyak dan berkah gitu kayak ya bisa karena aku gak bisa nolong sekarang tapi Allah kan bisa kapan aja gitu kan jadi gue makanya gue tuh kayak gitu tuh apalagi kalo misalnya apalagi soal gue yang ngundang gue yang ngundang onyo misalnya untuk dateng di masa gue menelantarkan dia kan gak mungkin gitu kan kayak gitu dan jadinya banyak banget kata-kata yang ya namanya juga aku juga manusia ya jadi kayak kalo terlalu banyak dikata-katain kayak gitu ada juga sedihnya gitu harus dong kalo gak kita bukan manusia lagi tapi itu kan sebenarnya yang membuat kita menjadi ngerasa alive juga dimana ketika sesuatu hal itu akhirnya bisa membuat kita kecewa juga dulu gue berpikir Ca gue gak tau nih lu pikiran lu sama gak sama gue bahwa untuk selalu menampilkan bahwa kita baik-baik saja di depan itu adalah jalan yang terbaik tapi gue sempet mikir sampe akhirnya dimana ini manusianya kayaknya gak punya hati loh ku tengok-tengok kayaknya hanya dia aja yang boleh sakit hati kita gak boleh gitu dan memang ada waktunya tapi jangan keseringan ya ada waktunya kita juga nunjukin bahwa sorry ya i think kalian ngelakuin hal yang terlalu berlebihan gitu loh lu ngelakuin nah itu sikap tegas yang gue baru hari ini lihat dari lu ya karena sebetulnya aku juga melaporkan ke polisi itu bukan karena karena aku pribadi sakit hati sakit hati itu sesuatu tapi aku masih bisa handle oke kita pisahkan ya oke tapi aku pengen kita berhenti lah bikin fitnah-fitnah hoax itu gitu hargailah orang lain janganlah kalo kita lagi berkomentar itu seenak-enaknya ngata-ngatain orang mentang-mentang gak kenal oke tapi orang yang itu kan bisa baca iya mereka punya keluarga juga nah ada satu lagi yang mungkin masyarakat itu kurang paham kenapa manajemen aku mengambil tindakan ini karena di setiap klausel misalnya aku brand ambasador dari produk A, B, C ada di kontrak di dalam kontrak ada klausel atau pasal yang menyatakan bahwa apabila artis tercemar nama baiknya oke itu akan dikenalkan penalti penaltinya itu adalah pemutusan kontrak atau membayar denda 3-5 kali fee yang didapat dari artis itu jadi itu memang kenapa manajemen harus menjaga nama baik artisnya iya karena karena akan terjadi apa namanya kerugian materi yang jumlahnya juga pastinya gak kecil oke gitu makanya menurut aku setiap manajemen wajib menjaga nama baik artisnya iya iya jadi lu udah pertimbangkan mateng sebelum lu membuat sebuah laporan ini ya betul nah laporan ini ditujukan kemana berarti ke apa namanya ke polisian udah ada target akunnya oh akunnya udah kita udah dari manajemen sama dari pengacara udah udah ngelist nama-nama akun nama-nama ujaran kebencian itu dari termasuk komentar-komentar oke komentar-komentar yang mengajak orang lain untuk juga ikut berkomentar oke gitu itu pun itu pun kita udah submit juga dan sekarang lagi di apa namanya sudah masuk ke dalam pengaduan oke cuma masalahnya akan lu seriusin seserius mana serius sih kalau aku serius kalau buat aku sih kak ini harus serius karena memang ini tentang hukum iya ngerti gua cuma kan ada kan yang bikin laporan yaudah selesai gak jelas juga maksudnya orangnya perlu ketangkep kah atau harus ada yang bertanggung jawab kah yaudah tiba-tiba kasusnya berhenti aja gitu atau gimana kalau lu maunya gimana kalau aku sih ketika aku udah melaporkan sesuatu menyerahkan itu kepada kepolisian kepolisian sudah menerima udah lepas dari tangan aku jadi silahkan apa yang dibutuhkan oleh kepolisian apa tindakan yang selanjutnya harus dilakukan aku ikut aja sebagai warga negara yang baik oke kalau misalnya tiba-tiba kepolisian bilang udah mediasi aja selesai gitu ya kalau memang misalnya kepolisian bilang seperti itu misalnya ya misalnya seperti itu ya itulah yang akan aku tempuh juga oke tapi kalau misalnya kata kepolisian ini ini bisa dijerat oleh hukum pidana aku juga akan tetap ikutin itu jadi kalau ada hukum yang bisa terjerat mediasi lu tidak mau? belum ada pilihan soalnya kan kok dari polisinya kan belum bilang ini jalan yang ditempuh itu seperti apa gitu oke oke karena menurut aku meskipun mediasi tetap dia harus kena punishment punishment itu bentuknya seperti apa aku belum tahu kalau misalnya dia kena moral punishment gimana teh? moral punishment itu gimana aja moral punishment dimana akhirnya orang menghujat dia mengini dia jangan dong kalau itu kan berarti ngajakin orang lain untuk berbuat jelek lagi ya mau gak mau kan pasti ya tapi aku justru kan ingin menghindari itu jadi kalau bisa yang adil buat semuanya aja lah ya kalau yang adil buat semuanya jangan terlalu di blow up secara berita tapi diselesaikan secara hukumnya mungkin dan itu sulit iya iya kan lu ngerti kan maksud gue kan lu udah kepikiran sampai sini belum? belum jujurnya artinya tuh makanya orang-orang bilang jangan ketemu pelaku lu diam aja di rumah oca iya karena gini deh teh kalau misalnya urusan kayak gini lu tau gak apa yang biasa yang membuat orang males untuk bikin pelaporan? capek karena ujung-ujungnya minta maaf iya dan akhirnya ujung-ujungnya kita dilema nih teh nah dan dan ini satu lagi yang ternyata aku juga baru tau iya ternyata kan orang-orang bilang oh Jokowi tuh lebih parah lagi dikatain gini 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 kenapa dia gak melaporkan? karena ternyata pelaporan itu memang harus dilakukan sendiri di pribadi gak bisa gue diatas namakan manajemen karena yang kena itu adalah pribadi aku harus sendiri jadi aku memang harus datang sendiri aku harus kalau kemarin kan baru pengaduan nah abis itu baru pelaporan aku harus datang sendiri oh jadi nanti lu ada datang ke sana? harus mau kau? buat aku ini bukan masalah tersinggung atau sakit hati aku pengen menyelamatkan moral moral kita semua lah gitu supaya ini nyata loh kenapa orang-orang di korea artis korea tuh banyak bunuh diri kenapa? karena dihujat-hujat kita gak tau kita gak tau mental yang dihujat itu atau yang dibully itu mentalnya lagi bagus kuat atau rapuh betul lu justru orang-orang bisa menghujat tapi itu tuh sebetulnya lo lagi lagi nuncep-nuncepin pisau ke dalam ke orang itu tapi virtual orang itu akhirnya bunuh diri ntar netizen bilang gitu doang bunuh diri itu tuh kata-kata permisif yang kayak gitu yang menurut aku tuh aku ini penyanyi kebetulan terkenal jadi aku merasa aku punya suara yang bisa didengar banyak orang kayak kamu kok ditontonin banyak orang podcast lo apa yang ingin lo sampaikan hal yang baik kan dan yang lo ingin sebarkan itu adalah kebaikan nah jadi itu juga yang aku pengen ini adalah ada hal yang salah aku mau ngasih apa namanya punishment punishment itu sikap mungkin sikap ya kalau dari aku sikap punishment mungkin dari dari kepolisian dan lain-lain ini sikap aku jangan ditolerant apalagi jadi nanti kalau misalnya aku diemin berarti aku permisif aku membiarkan orang lain untuk suka dengan hobi menghujat orang lain gitu sekarang aku ngobrol juga sama Ruben dari kemarin-kemarin kasihan si Onyo katanya mental dia drop juga dia sampe nanya ayah ayah dia manggel aku bubu ya ayah bubu marah ya sama Onyo kepikiran kepikiran bubu tuh dihujat gara-gara Onyo ya ayah ya gara-gara ngajakin Onyo nyanyi ya kasihan kan anak orang ya maksudnya dia yang mau berkarya tapi malah kena mental juga karena kan dia tau lah aku sesayang apa sama dia gitu kan ngurusin dia sekarang dia ngerasa kayak gara-gara gara-gara gue nih bubu kena gitu mental gak enak semuanya gak enak semuanya Ruben sampe enggak Nyok bubu gak marah sama Onyo makanya aku setiap di caption aku bilang Onyo tenang aja bubu sama ayah tuh sayang sama kamu gitu tetap sayang gak ada gak ada yang nyalahin Onyo gitu meskipun si netizen itu meng apa namanya mengatakan bener ya karena kita sayang Onyo kalau kamu sayang Onyo dukung dong gitu bukannya kayak digitu-gituin iya kalau kamu sayang Onyo jangan kau adu domba orang bener jangan kau adu Onyo dengan semua artis yang ada di Indonesia nah itu bener poin lo udah jelas nih buat gue cuma ada satu poin yang gue ngerasa gue masih tergelitik untuk membahas seorang Libra seorang Rosa yang gue gak tau nih gue kenal banget gamal gue agak jarang dia mau bertindak kalau sesuatu itu masih merugikan dirinya sendiri tadi kan lo udah jelasin ini ada orang lain ada ada perasaan lain yang dirugikan ini ya yang bikin lo bergerak ya awalnya itu awalnya aku soalnya dulu lo digosip sama Afgan cuy wah banyak lo digosip sama Reza Arab cuyek aja cuyek aja itu juga soal si Arab juga kan sedih juga sebetulnya gue kok oh ini ada lagi ceritanya deh jadi kita udah selesai tadi ya kita lanjut ke Reza Arab yaudah ya cukup ya kita mau gosip Reza Arab ini ya dari dulu kan aku gak pernah tuh ngomong dimanapun juga soal ini gak pernah nih Reza Arab nih Wak nih gimana nih Arab itu kan kita kenalnya bareng-bareng semua ya Densu Aku Arab Igun dari berbagai sudut yang berbeda semuanya kan iya 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 di Arab itu kan orangnya sebetulnya introvert ya iya dia libra libra introvert extrovert dia libra libra yang gak pengen keliatan cengeng ya wala padahal iya nih mewek mulu ya iya kadang mewek di bawah dia maksudnya di lantai bawah ya lantai bawah iya dan gue tau hubungan kalian itu deket memang kita tuh kan punya grup ya grup IGT itu yang isinya juga kurang kurang banyak info tapi banyak iya iya gak penting ya iya iya cuman lu pada dimana ya dimana gitu-gitu aja gitu iya 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 meskipun gak syuting nah pada saat itu aku sama Arab itu lagi deket iya 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 nah terus udah gitu iya 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 jadi lo ajakin gue dong lo misalnya nongkrong karena aku kan banyak temen iya 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 dan gue tuh seneng banget temenan sama banyak orang nongkrong nya ngobrol nya apa segala lain buat aku tuh kadang-kadang jadi iya 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 dan juga iya 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 Si Arab nih, anaknya kan klingi ya, kok gue gak diajak, terus akhirnya dia seneng. Pada satu ketika, dia tuh tau banget gue lagi capek nyanyi tiap hari, tiap saat, nyanyilah di Bandung. Dia itu yang rame itu, bawa bunga, dia kebaikan, coba kalau dia bawa mobil, gue bakalan, terima kasih Arab. Di bawa bunga, jadi kesannya romantis nih Wak. Romantis, emang Arab orangnya romantis, emang pada dasarnya dia romantis, sama perempuan sama laki emang begitu, sama Igun juga di bawa bunga kadang-kadang, bener, emang ananya baik, kita paling sering di trak diri sama siapnya, sama Arab, Arab itu dia akan membeli teman supaya dia tidak kesekian. Makanya lu dateng, biar kita kenggungin lu nih. Lanjut, lanjut, terus gosip. Gosip, dia lagi ada gonjeng-ganjing, triggernya nantala dimane, kenapa jadi gue gitu. Dibawa nih gue, terus yaudah gue sih kalau kayak gitu kan, yaudahlah terserah orang juga lihat, lihat kita kayak gimana akhirnya gitu kan, tidak merugikan. Kalau itu kan tidak merugikan inian aku ya, gue nggak merugikan, gue nggak lagi bikin, apa namanya, kayak manajemen gue juga nggak kenapa-napa. Dan Arab juga tidak ngedown ya? Arab ngedown! Abis itu dia, maafin aku ya, Ca, maafin aku. Gak enak banget. Gila, itu nggak enak banget. Gue bilang, santai Wak, gue bilang gitu. Kan kita yang lebih tahu. Udah lah Wak, santai. Problem lu lebih banyak lagi. Janganlah kita ghibahin dia terlalu banyak ya. Kasian juga soalnya ya. Tapi dia, yaudah akhirnya, tapi kan jadi cukup membuat kita agak jauh sebetulnya. Karena supaya orang-orang nggak ngelihat, kalau misalnya aku tetap pergi bareng-bareng sama dia, Orang akan, oh bener nih, gitu kan. Ada aja orang kayak gitu. Serba salah. Serba salah. Jadi, sedih ya. Persahabatan kita juga jadi agak. Diatur. Dan agak renggang. Sama kayak kemarin gue ngomong sama Roni. Roni sama Salma. Jadi nggak enak gitu loh, interaksi kadang-kadang. Jadi lu jauh sekarang sama Arab. Kalau sekarang sih udah nggak apa-apa. Cuma waktu yang itu tuh. Ya, dua bulan kali sebulan. Agak awkward. Agak awkward dan agak menjaga supaya kelihatan di publik gitu nggak mengiakan pikiran mereka gitu. Berarti nggak terjadi hubungan percintaan ya? Kagak. Nggak tuh. Udah dijelasin ya. Jadi ini udah konfirmasi. Dia tidak sedang pacaran sama Arab ya. Tidak ya. Tidak pernah. Jadi A... 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 You udah sampe di titik seperti ini Cak, di luar semua masalah ini ya. Maksudnya gue juga turut bersimpati dan gue yakin lo bisa nyelesaikan karena you're a very tough woman. Lu punya uang, lu punya nama, lu salah satu artis bayaran terbesar di Malaysia ya. Lu punya gelar tinggi ya sebagai.. Datuk Sri. Iya itu. Ini kalo dibilang dalam seorang wanita ini cowok tuh minder. Iya. Ngerasa nggak? Enggak tuh. Nah kalo lu nggak ngerasa begitu, kenapa belum ada laki-laki satu pun nyantong sampe hari ini? Insya'alam tuh. Kenapa? Enggak, 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 enggak. Ini serius. Enggak, enggak, enggak. Serius ya, ini serius. Kenapa? Apa yang lu rasa? Apa yang lu rasa? Aku kan udah pernah nikah. Betul. Udah lama ya. Udah lama, pisahnya juga udah lama. Berapa tahun totalnya berarti? Udah lama banget kan, 2009 aku cerai. 14 tahun. Nah kurang lebih lah. Oke. Sedikit umur beda, umur sama anak aku lah. Iya, anak lu udah gede. Nah terus udah gitu, jadi aku mikir kayak, aku nggak pernah mikir bahwa nikah dulu itu sebuah kesalahan. Karena menurut aku itu takdir aja. Takdir, aku dapetnya jodohnya jodoh pendek, tapi yang paling penting adalah ternyata kan ada riski. Ya kan ada riski gitu, yang nggak mungkin kalau gue nggak ditakdirkan nama yoyo atau gue salah pilih, riski ada kan nggak gitu juga. Kan takdir manusia ini macem-macem. Nggak ada yang tau juga. Nggak mau ekspos. Nggak mau ekspos. Alasannya? Karena pertama, aku selalu pengen mengedepankan yaitu karya-karya aku. Biar nggak sliver gitu loh antara pribadi. Jangan jadi, lu nggak mau jadi artis yang jadi sensasinya yang malah orang makan gedenya gitu. Lebih ke karyanya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kan bisa aku lakukan dengan baik. Yang kedua, aku juga menghargai privasi pacar aku itu ada beberapa yang, ada yang emang public figure tapi ada juga yang memang orang biasa bukan public figure. Kalau buat aku, harta yang aku milikin pun ya udahlah itu sekedar harta. Alhamdulillah dikasih titipan lah dari Allah gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa aku lebih tinggi dari orang lain. Jadi aku nggak ada masalah pasangan aku mau dia penghasilannya lebih besar. Alhamdulillah good for him. Kan aku juga nggak ikut makan dari dia juga ya. Gitu. Jadi nggak ada saling harus menggantungkan diri gitu. Oke. Yang kalau dia mungkin rezekinya nggak sebanyak aku, ya why not? No problem. No problem gitu. Yang penting dua-duanya bisa saling mendukung aja. Nyaman komunikasi, kerjanya benar. Dianya. Kalau buat aku yang lebih penting lagi adalah pinter. Dia pinter artinya bukan yang harus punya gelar blablabla gitu. Bukan. Tapi kayak dia pinter dalam melihat kondisi misalnya aku lagi butuh di support gitu ya. Dia akan berusaha untuk support. Meskipun bukan dalam materi. Mungkin cuman dalam pemikiran. Komunikasi. Menenangkan. Cuman ada diem disitu aja tapi nggak. Nggak. Nggak peka. Nggak cocok. Kemistrinya nggak nyambung. Bener. Itu meskipun lu mau sekaya apa gue nggak bakal jatuh cinta. Itu ya udah pasti. Nggak terstarik gue. Buat apa. Gue juga nggak perlu. Buat. Bukan itu yang aku cari gitu. Tapi kenyamanan dalam hubungan. Nah terus apa namanya itu. Istilahnya gimana ya. Kalau sampai saat ini mungkin memang belum ada jodohnya lagi aja. Itu bahasa halusnya ya. Soalnya aku selalu ngerasa. Pokoknya timing yang terbaik itu adalah yang memang udah langsung. Tuhan kasih. Tuhan kasih. Aku waktu nikah sama Yoyo nggak pakai mikir juga. Cocok aja nikah. Eh udah nikah aja gitu ya. Oh berarti dari kemarin itu cowok-cowok nggak ada yang ngajak Yunika. Ada banyak kalau yang ngajak aku. Ingat. Cuman aku ngerasa bukan dia gitu loh. Terus kenapa lu pacarin? Ya pengen tau aja menjajaki. Cakep. Terus kan nih jawabannya. Ini gue seneng ngobrol sama Rosa gitu. Lu mau beli kucing dalam karung. Bener. Bener. Oh berarti Rosa adalah wanita yang realistis juga ya ngeliat ke depan. Harus sih. Lu pengen punya pasangan supaya tidak kesepian juga ya. Pengen. Pengen. Pasti ya semua orang pasti ingin punya pasangan yang baik untuk kedua-duanya. Baik. Jangan cuman pasangan yang baik buat cuman satu pihak aja tapi dua-duanya lah. Mudah-mudahan. Doain aja semoga Allah memang memberikan pasangan yang terbaik buat aku. Di waktu yang terbaik. Di mata Allah di mata manusia lainnya. Di mata manusia juga. Amin. Biasanya abis dari sini dua. Suka. Sampai. Di sini agak keramat soalnya ya. Enggak. Maksudnya. Keramat itu dalam artian yang positif ya. Ada bodu pak. Enggak dong. Ada pertanyaan tambahan dari pihak netizen. Oh ini netizen. 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 Siapa? Laki-laki itu. Ada gak yang penting-penting aja? Enggak ada. Kasih fun fact aja deh. Fun fact. Apa itu fun fact? Sebut sebagai ratu konser di Indonesia karena terlalu sering mengadakan. Oh kali. Itu bener. Itu aku sering. Ah lu ratu konser lu. Iya. Lu konser lagi. Lu konser lagi. Lu kenapa sih suka banget gak? Seneng banget. Lu konser itu seru. Biar ngisi kesepian ya. Iya kan. Lu jambung sama gue. Gue makanya. Gue kalo. 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 Milih. Apa namanya. Kayak. Apa. Music. Video. Yang cakep-cakep. Karena dalam kenyataannya. Sulit wak. Aduh cahat ya. Udah lah. Udah cukup lah. Iya. Gue ngerti sih. Makanya kita perlu teman yang sehat ya. Bener. Bener. Teman yang. Yang bisa saling. Apa sih namanya. Kayak. Saling mendukung lah. Support. Gak selalunya. Pasti. Manusia itu ada ups and down. Betul. Teman yang. Ketika nemenin lo. Ketika lo down. Itulah beneran teman. Iya. Kalo dia masih hidup ya. Allahu Akbar. Thank you. Ja. Panjang umur ya Ja.